Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih ya dari brand Fuji lagi ya soalnya kemarin GR86 nya cakep jadi ya ini yang keluaran pertama sih kalau gak salah si R35 Pandem ini dan ada 3 warna kalau gak salah ini baby blue, abu fighter sama warna kuning kalau gak salah 3 warna itu ya jadi ya ini kebetulan nemu di lelangan ya warna biru ini harganya juga under PO jauh ya jadi oke lah ini dari brand Fuji di belakang juga Fuji di bagian bawah ya ini Pandem GTR R35 jadi ya masih unlicensed brand baru begini jadi ya meskipun unlicensed kayaknya cukup rapi sih ya mungkin pake castingan ignition model atau gimana kurang tau juga sih soalnya saya gak punya yang ignition model jadi ya ini langsung kita bukain aja ya masih dengan meja yang berantakan dan belum ada diorama buat ripest ya ini belakangnya juga ada keliatan bunga sakuranya banyak dan ini gunung Fuji kali ya karena brandnya Fuji ya ini langsung kita bukain aja oke ini GTR R35 Rocket Bunny Pandem ini Fuji ini dilihat gini sih sekilas cukup oke sih ya mungkin perlu di wheelshop aja kali ya nah ini defendernya ya mungkin dirty efeknya gitu aja ya ya ini kita bukain dulu deh oke bautnya cuma satu jadi inget kayak dulu ada brand itu juga ya LB Performance yang bikin LBWK tapi ya castingannya mirip banget sama Mini GT ini mungkin ngambil ignition kali ya atau apa kurang tau juga sih soalnya saya gak punya yang ignition jadi gak bisa komen lebih banyak ya ini langsung kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depan ini udah dari Mika ya detail dalamnya juga tuh kelihatan cukup oke detailnya untuk grillnya udah gak ada logo GTR sayang aja biasanya ada GTR disini ya tapi ini gak ada terus ini ada lekukan buletan-buletan ini ini juga ada lekukan buletan ini kelihatan intercoolernya tapi kayak ya biasa aja sih ya terus di cup mesinnya ini warna hitamnya juga rada kurang rapi gimana gitu ya ini wipernya udah nyatu sama kaca untuk detail bagian samping ya ini detail white bodynya ada totolannya juga dikasih kayak garis hitam gitu ya ada totolannya white bodynya sih cukup rapi ya ya baru kelihatan nih catnya kenapa nih ya catnya kayak gini tapi ya yaudahlah tepat harga jauh di bawah PO sih ini juga ada yang lekukan ini di GTR nih white bodynya ada tulisan art disini pandem ini tulisan ya brand-brand tertentu detail sebelah kanan ya sama aja tangki bahan bakar di sebelah kanan tapi di warna hitamin harusnya baby blue aja sih gak usah di hitamin di hitamin malah aneh jadinya di atap polos kaca belakang juga polos spoiler belakang ini harusnya dari plastik ada tulisan pandemnya bagian belakang ya ini lampu belakang udah dari Mika ada tulisan toyotires license plate-nya pandem ya ini juga ada lampu samping di cat silver ini diffusernya terpisah sih harusnya ya ini dari plastik ya sasisnya dari plastik bahan karet cuman ini gak rolling kenal potnya udah di warnain silver ini velgnya hitamnya juga kurang ini ya kayak ya semua di cat biru baru ditimpa hitamnya tapi kayak hitamnya kurang rapi aja ya jadi kayaknya wajib di wheel swap sih ini ya karena velgnya juga ya gak jelek sih tapi ya kayak ngeliat catnya jadi gak rapi-rapi amat untuk spionnya sendiri ya ini dari plastik ada reflektornya juga untuk interiornya setir kanan dan hitam polos doang ya ini hitam polos doang yang ini kayak gimana ya ya untuk kalau untuk seharga kayak 300 ribu harga PO kalau gak salah ya 300 ribu itu kayak kurang worth aja gak sih detilnya kayak kayak gimana ya kayak finishingnya kurang rapi aja ya kalau dapatnya jauh harga di bawah ya kemarin dapat di lelangan ya dapatnya jauh di bawah juga ya oke lah bisa ya mungkin dijual lagi apa di call free aja ya ntar liat dah gimana ya kalau kalian ya nilai sendiri aja dah kalau ini buat saya sih mungkin ya 7 dari 10 atau 6,5 dari 10 lah sekitaran itu mau dibilang recommended juga gak mau dibilang jelek-jelek amat juga gak jadi ya ya itu aja dah untuk video kali ini makasih baik sudah menonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya daaah sub indo by broth3rmax